Intro Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan KK disini Kali ini kita akan watch film bergenre action yang menyisahkan petualangan James Bond Yang sekaligus menjadi ending perjalanan seorang Daniel Craig sebagai pemeran James Bond Bagaimana kisah selengkapnya? Let's check it out Film diawali dengan diperlihatkan seorang anak bernama Madeleine Swen yang sedang bersama dengan ibunya Hari itu seorang pria bertopeng tiba-tiba datang ke rumah Madeleine Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Lucifer Safin Dan tidak sekesegan langsung membunuh ibunya Madeleine Saat Safin berjalan ke arah Madeleine, Madeleine secara tidak terduga langsung menembaknya beberapa kali Setelah itu ia pun menyeret tubuh Safin keluar dari rumahnya Tak disangka Safin yang diduga sudah meninggal Tiba-tiba terbangun dan langsung mengejar Madeleine Madeleine pun berlari menjauh dari Safin ke atas sebuah danau es yang retak Dan membuatnya terpelosok jatuh Beruntung Safin di sana ternyata tidak membunuhnya Melainkan menyelamatkan Madeleine dari kematian Bertahun-tahun pun berlalu semenjak kejadian itu Madeleine tumbuh menjadi wanita dewasa yang sekarang menjadi kekasih James Bond Setelah pensiun sebagai agen MISIC James dan Madeleine kini lebih banyak menghabiskan waktu mereka selayaknya pasangan pada umumnya Saat itu James dan Madeleine terlihat pergi ke Italia untuk berlibur bersama Seperti yang kita ketahui Kedua sejoli ini sama-sama memiliki masa lalu yang sangat gelam Jadi dengan liburan itu Mereka sepakat untuk mengubur semua masa lalu mereka Dan memulai kehidupan baru yang lebih indah Kesokan harinya saat James sedang berkunjung ke makam Fasperlin Seseorang ternyata telah dengan sengaja menyiapkan sebuah bom yang hampir saja merenggut nyawanya Penyerangan itu ternyata adalah ulah spekter yang menjadi musuh James dalam beberapa tahun terakhir Namun sebagai mantan agen dengan julukan 007 James sudah sangat terbiasa menghadapi penyerangan semacam itu Jangan lupa untuk mencari kembali Di hotel, James marah besar kepada Madeline Karena menduga bahwa kekasihnya itu ada hubungannya dengan penyerangannya hari ini Pasalnya, hanya Madeline yang tahu kalau James akan berkunjung ke makam Vesper Madeline yang tampak kebingungan mencoba untuk membantah tuduhan James Namun sayangnya, James tetap tidak mendengarkannya Karena sekarang posisi mereka telah diketahui Puluhan peluru kini mulai mencoba Menghujani mobil yang dikandarai oleh James Beruntung mobil itu telah dilengkapi oleh berbagai senjata dan anti peluru Terima kasih telah menonton! Nah setelah itu, James dan Madeline pun memutuskan untuk berpisah Setelah kesalahpahaman terjadi di antara mereka Lima tahun kemudian, terlihat laboratorium M. Isaac diserang oleh beberapa agen spekter Mereka datang untuk mencuri Herakles yang merupakan senjata biologis untuk membunuh target dari sentuhan kulit Selain sampel Herakles, agen spekter juga menculik seorang ilmun yang bernama Dr. Obrosev Di tempat lain, kita pun diperlihatkan pada James yang kini tengah menjalani kehidupannya Dengan normal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat sedang bersantai, ia pun bertemu dengan dua orang temannya, yaitu Felix dan Logan Felix pun menceritakan tentang pembobolan yang terjadi di laboratorium M. Isaac tiga hari silam Setelah pertemuan itu, James pun tertarik dengan misi itu dan setuju untuk ikut serta Kesokan malamnya, James bersama seorang agen bernama Polama datang ke sebuah pesta di Kuba Yang diadakan oleh agen spekter bernama Blofeld Tentu saja misi James kali ini adalah untuk menyelamatkan Dr. Obrosev Agen spekter yang sudah mengetahui keberadaan James langsung menyiapkan racun Herakles untuk disebarkan di area pesta Namun tanpa diketahui, Dr. Obrosev ternyata malah mengganti profil target sehingga orang yang terinfeksi bukanlah James Melainkan para pengunjung pesta yang lain Akibat gas beracun itu, puluhan orang tiba-tiba tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah mengalahkan semuanya, James dan Polima pun berhasil mendapatkan Dr. Obrosev Setelah itu, James pun langsung membawa Dr. Obrosev dengan menggunakan helikopter menuju sebuah kapal Di kapal itu, mereka telah ditunggu oleh Felix dan juga Logan Di sana, James langsung mengintrogasi Obrosev mengenai Herakles yang ia kembangkan Obrosev berkata kalau penelitian Herakles mendapat izin langsung dari M Setelah itu, Obrosev terus saja memberikan keterangan yang tidak jelas sampai James menyadari bahwa Logan adalah seorang agen yang bekerja untuk menyelamatkan Obrosev Logan pun langsung menembakkan beberapa peluru ke arah mereka yang menyebabkan Felix terluka cukup parah I don't know about you I am Dr. Obrosev I know who you are But tomorrow I'm not in this might be well as mission we think I think I was such a big fan Logan pun memanfaatkan helikopter yang dibawa oleh James sebelumnya untuk kabur bersama Obrosev Tak tanggung-tanggung, setelah pergi ia juga meledakkan kapal yang mereka tumpangi agar James dan Felix mati di sana Akibatnya kapal itu pun bocor dan mulai oleng Untungnya ia menemukan sebuah kapal karet yang bisa ia pakai sampai pertolongan datang Kesokan harinya James pun pergi ke kantor M. Isaac untuk menemui M Di sana James meminta M untuk memberikan izin agar ia bisa bertemu dengan Blofeld Namun sayangnya M tidak memberikan izin mengingat James bukan lagi bagian dari M. Isaac Setelah pertemuan itu, James dan Manny Bidney pun pergi ke tempat Ki Di sana mereka meminta bantuan Ki untuk mengakses semua drive yang James mendapatkan dari Obrosev Tadi sangka drive itu ternyata berisi sampel-sampel DNA yang tidak hanya berasal dari organisasi tertentu Melainkan hampir selumuh orang di negara tersebut kecuali Blofeld Hal itu tentu saja membuat James semakin tertarik untuk menemui Blofeld Manny Bidney pun mengatakan bahwa hanya ada satu orang yang memiliki akses menemui Blofeld Dan orang itu adalah Medellin Di tempat yang sama terlihatlah Medellin yang sedang bekerja sebagai seorang psikiater di sebuah rumah sakit Tak disangka hari itu ia mendapatkan seorang pasien yang ternyata adalah Salvin Hal itu dibuktikan dengan adanya sebuah topeng yang rusak yang dahulu digunakan oleh Salvin Dengan rot wajah ketakutan, Medellin pun menanyakan alasan Salvin datang menemuinya Salvin ternyata datang menemui Medellin karena ia tahu bahwa Medellin bisa untuk akses untuk bertemu dengan Blofeld Sin lalu beralih memperlihatkan James yang kini sudah mulai aktif lagi sebagai agen Ia, Naomi, Ki, dan Manny Bidney mengunjungi ruangan M untuk mengetahui kasus seragal selebih dalam Di sana M menjelaskan bahwa Heracles awalnya dibuat sebenarnya hanya untuk target-target tertentu Namun setelah dipersenjatai oleh Nanabot, targetnya pun kini menjadi tidak terkendali Dimana saat ini infeksi Heracles bisa saja terjadi hanya dengan sebuah sentuhan fisik Nah karena situasinya menjadi lebih berbahaya, alhasil M pun memberikan izin untuk James menemui Blofeld Tak diduga, pertemuannya dengan Blofeld ternyata juga akhirnya mempertemukan James dan Medellin setelah berpisah selama 5 tahun James dan Medellin sama-sama dijadwalkan untuk bertemu dengan Blofeld hari itu Namun karena Medellin terlihat sangat ketakutan sampai gemetaran, jadi ia pun mengurungkan niatnya dan meminta izin untuk keluar Hingga tersisalah James dan Blofeld di ruangan tersebut Sejak awal Blofeld tidak menjawab semua pertanyaan James dan malah sibuk memprovokasinya agar James marah kepadanya Hal itu pun membuat James emosi sampai ia pun nekat mencekik Blofeld Seorang petugas yang melihat hal itu lantas segera masuk dan menghentikan James Namun anehnya, Blofeld ternyata tewas akibat sentuhan fisik dengan James James pun sadar bahwa kini ia telah terinfeksi Heracles Setelah sebelumnya, ia bersentuhan dengan Medellin yang sudah menggunakan nanabot yang diberikan oleh Salfin sebelumnya Setelah kejadian itu, James pun langsung pergi ke rumah Medellin Dimana James menemukan Medellin bersama putrinya yang diberi nama Matilda Jadi, saat perpisahan mereka dahulu, Medellin ternyata tengah mengandung putri dari James Yang dimana saat ini, anak itu telah menginjak usia 5 tahun Setelah itu, Medellin pun mengajak James ke sebuah ruangan untuk membicarakan tentang Salfin Medellin mengatakan bahwa dahulunya, ayahnya bekerja pada Blofeld untuk membunuh seluruh keluarga Salfin Dan pulau pribadi memiliki keluarga Salfin kini telah menjadi pusat pengembangan Heracles Setelah mendengar hal itu, James pun langsung menelpon Key dan memintanya untuk mencari keberadaan Salfin saat ini Sekaligus keberadaan pulau pribadinya Di saat ia menerima pesan berisi keberadaan Salfin James pun terkejut melihat titik keberadaannya kini tak jauh dari rumah Medellin Dengan cepat, ia pun langsung membawa Medellin berserta Matilda untuk segera pergi dari tempat tersebut Dan benar saya, di tengah perjalanan mobil James mulai dikejar oleh dua mobil misterius Tak sampai di sana, Salfin juga mengirim helikopter dan juga beberapa motor untuk mengepung James Ia pun langsung mengarahkan mobilnya ke dalam hutan agar anak buah Salfin kesulitan untuk mengejarnya Sfino Jangan lupa dengan mengepung s outlets Jangan lupa dengan mengepung sari kata-kata Jangan lupa dengan menj autre jedakan selamat menikmati 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 selamat menikmati